Al-Fatiha 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 muslim berkah itu percaya kepada Allah tapi dia punya Tuhan-Tuhan yang lain yang menjadi masalah itu yang pertama, yang kedua iman itu iman kepada malaikat ternyata penganut agama terbesar di muka bumi ini pun yang bukan muslim, percaya kepada malaikat mereka bilang kalau dalam bahasa ini kan angel Jibril mereka percaya ada filmnya Jibril yang buat orang kafir Jibril, cuman dari versi mereka Jibril itu kalau menurut mereka adalah malaikat tapi jahat menurut mereka Jibril ditulisnya pakai G, Jibril jadi kalau urusan iman kepada Allah, ternyata agama malaikat juga iman kepada Allah urusan iman kepada malaikat, agama malaikat juga iman kepada malaikat, nah yang ketiga iman kepada kitab ya ini yang jadi masalah karena iman itu diakini dengan hati diucapkan nilisan dikerjakan dengan perbuatan jadi ketika seseorang iman kepada kitab iman kepada Quran maka dia ada praktik nyatanya satu mau mendengarkan Quran seperti Rasulullah mendengarkan Quran yang dibacakan oleh malaikat Jibril itu iman jadi menghadir pengajian itu tanda iman kepada Quran karena Quran itu dibacakan didengarkan itu yang pertama yang kedua iman kepada kitab itu adalah mau baca mau denger mau denger mau baca itu tanda iman kalau tidak maka dia hanya ucapan saja dia bilang iman padahal tidak ada buktinya seperti orang-orang badui kan mereka menekatkan iman padahal mereka muslim iman belum belum muslim sudah sudah nah disini bedanya jadi iman itu percaya kepada firman Allah ini mau didengarkan mau dibaca maka kemudian ketika Allah memberikan jawaban atas ujian dia yakin bahwa jawaban dari permasalahan dia adalah sabar dan sholat bagian praktik sabar pertama doa pertama doa kalau dia yakin bahwa dia itu akan diberikan kesabaran oleh Allah maka dia mohon kepada Allah apakah kapan diberikan diberi oleh Allah tidak tahu apakah cepat ataupun sedang atau lambat tidak tahu tapi yang penting berdoa kepada Allah maka Allah tidak pernah bosan mendengar doa hambanya tetapi hambanya yang bosan berdoa kepada Allah karena dia pikir tidak dikabul juga akhirnya dia berhenti dan tidak berdoa lagi putus asa Allah tidak pernah bosan mendengar doa hambanya jadi di dalam Quran disebutkan bahwa doa minta sabar itu robbana afrik al-ansobro wattafana muslimin sudah disampaikan sudah sudah berarti setiap orang yang mempunyai masalah baca ini atau sebelum punya masalah baca ini jangan tunggu sampai ada masalah jadi kalau sudah baca ini ketika ada masalah sudah sabar gitu sudah sabar nanti akan diberikan oleh Allah ujian yang berikutnya dan berikutnya dan berikutnya tanda bahwa dia itu naik tingkat nah kesabarannya pun akan bertambah kesabarannya pun akan bertambah jadi akan semakin sabar semakin sabar semakin sabar terus inilah yang akan masuk surga orang yang sabar kita lihat dulu surat 29 ayat 2 dan 3 surat 29 ayat 2 dan 3 a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahirrahmanirrahim 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 a'hasib annais an yutrakuu an yukulu an yukulu anna 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 annais an yukulu anna 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 Al-Fatihah 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 Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan saja mengatakan kami telah beriman sedangkan mereka tidak diuji lagi Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka Maka sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya dia mengetahui orang-orang yang dusta Saya bacakan tafsir dari Ibnu Kasir tentang masalah yang tadi ya, jadikan sahabat dan sahabat sebagai penolong Huzaifah bin Al-Yaman Berkata Kebiasaan Nabi SAW jika menghadapi kesukaran beliau segera sholat Hadis riwat Ahmad dan Abu Dawud Ini tandanya orang yang iman Dia tahu bahwa dia pasti diuji oleh Allah dengan kesukaran Maka ketika datang dia sholat Kuzaifah Qzaifah Radya Luhandu juga berkata Ketika saya kembali kepada Nabi SAW pada malam perang ahzab atau kondak Nabi SAW dalam keadaan berselimut dengan jubah tebal sedang sholat Dan biasa jika menghadapi kesukaran beliau Salah Sallam selalu sholat Ali Rodialanu berkata Pada malam yang keesokan harinya perang badar Tiada seorang pun diantara kami Melainkan tertidur Keculi Nabi S.A.W. yang sholat Dan berdoa hingga subuh Ibnu Jari menuturkan bahwa ketika Nabi S.A.W. sedang berjalan Tiba-tiba melihat Abu Hurairah sedang tengkurap Sambil menekankan perut ke tanah Nabi S.A.W. bertanya Apakah Anda sakit perut? Jawabnya ya Nabi S.A.W. bersabda Bangun dan sholatlah Karena sholat itu adalah obat penawar Jadi yang namanya ujian Bisa bentuknya apa saja Bisa materi Bisa jiwa Bisa lingkungan Keluarga terdekat Atau rekan sejawat Atau siapapun Atau bahkan penyakit sekalipun Itu ujian dari Allah Maka pertolongannya dengan sholat Sakit perut? Sholat kata rasul Bagaimana dengan covid? Nah itu kan Kalau kita yakin Bahwa pertolongan Allah itu dengan sabar dan sholat Ya sholat Bagaimana sholatnya? Lakukanlah yang terbaik Apa itu? Di masjid Berjamaah Karena ini syariah dari Allah Jangan dirubah-rubah Jadikan sabar dan sholat sebagai penolong Masalah Apakah nanti Kita akan ditolong oleh Allah Cepat Sedang atau lambat Kita tidak tahu Tapi kita sabar menunggu ketetapan Allah Kapan Allah berikan kepada kita Kita sabar Jangan sampai menjadi Wah Kok sudah Berapa hari belum juga dikabul Misalnya gitu ya Atau sudah berapa minggu Sudah berapa bulan Sudah berapa tahun Sabar Karena sabar itu Satu menunggu ketetapan Allah Menunggu kapan Allah akan kabulkan kepada diri kita Yang kedua Sabar melaksanakan ketetapan Allah Jadi ketika kita menunggu Kita jangan diam saja Apa itu? Kerjakan Apa yang menjadi kewajiban? Apa? Sholat Perhatikan sholat timah waktu Di awal waktu Karena orang ketika dia ingin mendapatkan pertolongan Allah Dari Allah tentu dia Ingin mendapatkan pertolongan dengan cepat Tidak mau lambat Maka kerjakan sholat dengan cepat Di awal waktu Sholat lima waktu Itu satu Di masjid Karena itu yang utama Kan kita juga makan bukan asal makan Tapi pengen makan yang enak kan Kalau sekedar makan Nasi aking juga bisa dimakan Betul? Tapi kan tidak enak Nasi aking Walaupun bisa dimakan Tahu nasi aking? Katanya nasi yang kemarin Kemudian dicuci Kemudian dijemur Dikeringkan Nah baru nanti dimakan Katanya setelah dikukus Yang kedua kali Katanya Kalau tidak dikukus lagi Itu buat makanan bebek Katanya gitu Tapi kalau orang sudah lapar Itu pun dimakan Tapi kan kita tidak mau Makan yang begitu Makan yang enak kan? Nah demikian juga sholat Jangan asal sholatnya Tepat waktu Di awal waktu Di masjid Berjamaah Itu yang pertama Jadikan sabar Kedua apa? Sholat tahajud Seperti Rasulullah Ketika akan perang Rasulullah sholat tahajud Sepanjang malam Menang? Menang atau? Kan Allah maha Maha mengabulkan doa Allah Dan maha berkuasa Apa sulitnya bagi Allah Untuk memenangkan peperangan? Mudah bagi Allah Walaupun jumlahnya Lebih sedikit Pasukan muslim itu Walaupun perlengkapan perangnya Juga jauh Lebih sederhana Tapi Allah yang memberikan Kemenangan Menang Allah sesuai dengan Persangkan hambanya Kalau kita berhusnuzon Kepada Allah Kita akan dapat Kebaikan Tapi kalau kita berseuzon Kepada Allah Yang kita dapat adalah Keburukan Karena kita seuzon Sama Allah Tidak akan dikabul Kita dikabul memang Karena kita Bersuuzon kepada Allah Musnuzon Pasti kabur Insya Allah kabur Jadi bersabar itu Bersabar menunggu Ketetepan Allah Dan bersabar Melaksanakan Ketetepan Allah Kenapa berdoa? Karena perintahan dari Allah Berdoa lah kepada aku Kata Allah Salat 40 Berdoa lah kepada aku Nisya aku kaburkan Dan orang-orang yang Menyembungkan diri Dari berdoa kepada aku Maka mereka itulah Yang akan Disiksa oleh Allah Jadi gara-gara Urusan doa saja Bisa mendapatkan Balasan Dikabulnya doa Atau Mendapatkan Siksa Urusan doa Maka jangan bosan Berdoa Berdoa saja Kenapa? Karena itu perintah dari Allah Kita lihat dulu Surat 52 Ayat 48 49 Nanti dilanjutkan Ke surat 76 Ayat 24 Surat 52 Ayat 48 Dan 49 Surat 42 52 Ayat 48 Dan 49 Al-Fatihah Al-Fatihah واصبر لهكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بهمد ربك حين تقوم واصبر لهكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بهمد ربك حين تقوم وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدَبَارَ النُّجُومِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحَهُ وَإِدَبَارَ النُّجُومِ وَسَبَارَ النُّجُومِ وَسَبَارَ النُّجُومِ Dan bersabarlah Muhammad, menunggu ketetapan Tuhanmu, karena sesungguhnya engkau berada dalam pengawasan kami. Dan bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika engkau bangun, dan pada sebagian malam bertasbihlah kepadanya, dan juga pada waktu terbenamnya bintang-bintang pada waktu fajar. Ini, bersabar menunggu ketetapan Allah. Kemudian, bertasbihlah dengan memuji Tuhanmu ketika kamu bangun dan berdiri. Ini adalah di tafsir disebutkan doa seperti habis majelis ya. Setiap kita bangun dari duduk dan bangun dari tidur, kita berbaring, bangun. Baca itu. Jadi lagi duduk, berdiri, bangun, baca itu. Ketika kita berbaring, bangun, baca itu. Maksudnya bukan menghilangkan doa bangun tidur, bukan. Alhamdulillah, itu dibaca oleh kita. Tapi ketika kita bangkit, berdiri, nah itu yang dibaca. Jadi kita akan banyak istighfar kepada Allah. Kenapa? Karena kita ingin ditolong oleh Allah. Ingin dikabul doa kita oleh Allah. Dan Allah itu suka kepada hambanya yang mohon ampun kepadanya. Lebih daripada kegembiraan seorang yang kehilangan kendaraannya di perjalanan, kemudian dia menemukan kembali kendaraannya tersebut, sampai-sampai lidahnya terbalik. Dia bilang, Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku adalah Tuhanmu. Saking gembiranya. Nah, Allah lebih gembira daripada itu. Ketika ada hambanya yang mohon ampun. Nah, kita baca ini. Dan kita berarti kita menyenangkan Allah. Kan kita sendiri juga, posisinya sebetulnya sama ya. Kalau ada orang yang minta kepada kita, nah orang itu adalah orang yang menyenangkan kita, tentu kita akan tidak akan ragu. Tidak banyak cerita, tidak banyak pikir untuk memberikan bantuan kepada dia. Karena orang itu menyenangkan kita. Beda kalau dia itu tidak menyenangkan kita. Kadang-kadang mikir-mikir, ah kegelanan misalnya gitu-nya. Tapi kalau menyenangkan, oh iya, luar biasa. Nah, kita akan menyenangkan Allah. Dan Allah senang kepada hambanya yang mohon ampun kepada Allah. Jadi, sementara kita menunggu ketetapan Allah, kita juga melaksanakan, mengerjakan perintah Allah. Kita berdoa, kita sholat, kita istighfar kepada Allah. Kita lihat surat 76, ayat. 24 Surat 76, ayat 24 Surat 76, ayat 24 Surat 76, ayat 24 Surat 76, ayat 24 Surat 77, ayat 24 A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Untuk melaksanakan ketetapan Allah Kita mesti sabar Karena kadang-kadang lemah Cepat patah, mudah patah Mudah mundur Mudah Apa namanya Mudah berubah Tidak sabar Mintalah pertolongan Allah Dengan sabar dan sholat Padahal sabarnya sendiri itu adalah pertolongan Allah Coba Engkau disuruh Sabar untuk mendapatkan pertolongan Allah Tapi sabarnya Atas pertolongan Allah Jadi apa? Sabarnya sendiri mesti minta kepada Allah Dan kita yakin bahwa Sesabar apapun Yang kita bisa praktikan Itu hanya atas dasar pertolongan Allah Maka kita bersyukur kepada Allah Ketika kita sabar Alhamdulillah Segala puji bagi Allah yang telah memberikan Pertolongan kesabaran kepada saya Dan kita harus yakin Karena diuji hati ini Karena Allah mengetahui si hati Isi hati setiap orang Allah tahu Mana yang yakin Mana yang tidak yakin Allah tahu Mana yang ragu Allah tahu Makanya ada istilah Mensugesti diri Kalau kita merasa Aduh Manya sih Misalnya gitu ya Terhadap ayat Sugestikan diri Pasti benar Kalau kita ingin ditolong oleh Allah Pasti ditolong oleh Allah Sugestikan Pasti ditolong oleh Allah Insya Allah Gimana kalau keburu mati Akhirat Ya Surga Bagi yang sabar Assalamualaikum Bima Sobartum Kata malaikat Selamat Kepada orang-orang yang sabar Silahkan masuk surga Bersama siapa Bersama Orang tuanya yang soleh-soleh Yang soleh Sabar oke Gitu Jadi orang-orang sabar Membring ke surga Orang sabar itu adalah Cikal bakalnya Ke arah soleh Bagaimana bisa dapat sabar Minta kepada Allah Karena sabar atas Pertolongan Allah Kita lihat surat 16 Ayat 127 Ayat 127 Surat 16 Surat 16 Surat nahal Ayat 127 Surat 16 Nahal 16 127 Aduhu billahi minash shaytanir rajim Salam Treya Wala tahzan alaihim wala taku fi zaiqin mima yamkurun Wala tafah alihim wala tafihim 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 w Saya bacakan dari Tafsir Bukasir Taukah kamu siapa yang disebut mandul? Sahabat menjawab Iyalah yang tidak beranak Jawab sahabat Bukan, Saudara Rasulullah Tetapi Yang mempunyai anak Dan mati tanpa memperoleh pahala sesuatu dari anaknya Jadi yang mandul itu Bukan yang tidak punya anak Tapi anak mah punya Tapi tidak mendapatkan manfaat dari anaknya Itu soleh budakna Onggoh budakaya Anaknya banyak Tapi tidak ada yang soleh, itu mandul Tapi satu saja anak yang soleh Itu manfaat Karena doanya yang akan diterima oleh Allah Doa yang diterima oleh Allah adalah Doa dari anak yang soleh Jadi kalau kita ingin doa diterima oleh Allah Doa yang kita panjatkan kepada Allah Untuk orang tua kita Berusaha agar kita jadi soleh Bagaimana caranya? Berusaha untuk jadi sabar Bagaimana caranya? Mintalah kepada Allah Berikan kesabaran Kemudian apa? Banyak-banyak ta'us Istighfa Minta pertolongan kepada Allah Perlindungan kepada Allah Dari gangguan syaitan yang terkutup Saya teruskan Taukah kamu siapa yang disebut miskin? Sahabat menjawab Iyalah orang yang tidak berharta Jawab persahabat Bukan Tetapi orang yang mempunyai harta Tanpa mempunyai sedikitpun Pahala dari hartanya Jadi yang miskin Bukan yang tidak punya Rumah Kendaraan Uang Atau apapun Yang miskin itu Hartanya memang ada Tapi tidak mendapatkan Manfaat dari hartanya Karena dia tidak Menafkahkan hartanya Di jalan Allah Rumahnya Tidak dipakai Untuk pengajian Misalnya Tidak ada baca Quran Dan sholat malam Di rumahnya Rasulullah sholat malam kan di rumah Rugi Tidak mendapatkan manfaat Di rumahnya Kendaraannya Tidak dipakai Untuk Di jalan Allah Kendaraannya ada Tapi tidak mendapatkan manfaat Dari kendaraan itu Uangnya ada Ada Tapi tidak dipakai Untuk di jalan Allah Itu miskin Jadi kita Jangan Terpukau Dengan kekayaan Bill Gates Misalnya gitu ya Atau Mark Zuckerberg Gitu ya Percuma Miskin itu Dia tidak akan mendapatkan Apapun Hasil Dari dunia ini Ketika nanti Dia di akhirat Miskin dia Sebanyak apapun Harta dia Yang bermanfaat itu Ya ini Ada Tapi Dipergunakan Di jalan Allah Saya teruskan Taukah kamu siapa yang disebut Jaguan Atau pegulat Ialah orang yang tidak terkalahkan Jawab persahabat Bukan Sabda Rasulullah Tetapi orang yang marah Sehingga menjadi merah warnanya Merah wajahnya Dan gemetar rambutnya Coba Rambut gemetar Seperti apa Rambut gemetar Ngedek-dek Bakating apa Bakating Ambak-ambak Badannya bergetar Rambutnya bergetar Kan gitu ya Betul gak Masa badannya tidak bergetar Rambutanmu bergetar-getarnya Kalian berarti Saking marahnya dia Sampai Ngedek-dek Rambutnya bergetar Lalu ia dapat Mengalahkan emosi Dan nafsu amarahnya Jadi Yang disebut Jaguan itu adalah Orang yang marah Sehingga menjadi merah wajahnya Dan gemetar rambutnya Lalu ia dapat Mengalahkan emosi Dan nafsu amarahnya Di hadis yang lain disebutkan Dia itu mampu Melampiaskannya Boleh jadi orang marah Tapi dia tidak bisa Melampiaskannya Karena dia takut Kepada orang yang Mau dimarahi Misalnya mau dimarahi Orangnya lebih besar dari dia Atau lebih Tinggi pangkatnya Atau lebih benghar Lebih naon lah Lebih Apa ya Lebih terpandang Misalnya gitu ya Sehingga Mau marah juga Tidak bisa Nah itu mah Tidak termasuk Tapi ini mah Dia itu Mampu melampiaskannya Jadi ketika dia mau marah Orang tersebut Memang bisa dibarah oleh dia Karena mungkin Posisinya lebih rendah Atau umurnya lebih muda Atau harta kekayaannya Lebih sedikit Ya Atau anak buahnya dia Atau anaknya Atau istrinya Gitu Atau suaminya Kadang-kadang istrinya Lebih berani Kepada suaminya Dipada suaminya Kepada istrinya Nah istri Yang sabar itu Begitu Ketika dia Marah kepada suaminya Suaminya Misalnya Seenaknya saja Istrinya sabar Nah itu Istrinya sabar Itu begitu Suaminya juga Sama Jadi suaminya Dan istrinya itu Dua-duanya Berlomba-lomba Dalam Kebaikan Cik Pas sabar-sabar Gitu Tentunya Jadi bukan Bukan Gede amak Tapi gede sabar Gede amak Biasa Gimana kalau gede sabar Nah Jadi Sabar itu Jaminannya Surga Bersama Siapa orang-orang soleh Siapa orang-orang soleh Yang sabar-sabar Kene Jadi doa soleh Sudah tahu Doa sabar Juga tahu Nah itu praktekan Ya Untuk bisa menjadi soleh Harus sabar Untuk menjadi sabar Harus berdoa Kepada Allah Kita lihat Surat 13 Ayat 22 Sampai 24 Surat 13 Ayatnya 22 Sampai 24 13 22 Sampai 24 Al-Fatiha 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 Surah Al-Fatihah 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 Melaksanakan sholat Dan menginfakan sebagian rizki Yang kami berikan kepada mereka Secara sembunyi atau terang-terangan Serta menolak kejahatan dengan kebaikan Orang itulah yang mendapatkan tempat kesudahan yang baik Yaitu surga-surga aden Mereka masuk ke dalamnya Bersama dengan orang yang sholat Dari nenek moyangnya Pasangan-pasangannya dan anak cucunya Sedang para malaikat masuk ke tempat-tempat mereka Dari semua pintu Sambil mengucapkan Selamat sejahtera atasmu Karena kesabaranmu Maka alangkah nikmatnya tempat kesudahan itu Orang-orang yang sabar karena mencari keruduan Tuhan Apakah orang-orang yang non-muslim Bisa sabar? Bisa Ya Kadang-kadang Luar biasa juga ya kadang-kadangnya Seperti misalnya Bunda Teresa Ya Sabar gitu kan Tapi masalahnya mereka sabar bukan karena Allah Itu yang jadi masalah Bukan mencari keruduan Allah Maka sabarnya Tidak diterima Gitu Jadi sabar itu harus karena ridu Allah Untuk mencari ridu Allah Bukan karena saya sabar untuk mencari ridu istri saya Bukan Ya Atau Istri juga sama Saya sabar untuk mencari keruduan suami saya Enggak Kerudu Allah Ya Maka Selalu kaitkan segala sesuatu Perilaku ini dengan Allah Jadi kalau kita Mencintai istri juga Atau Istri mencintai suami kan karena Allah Saya mencintaimu karena Allah Gitu Oh Tapi terlalu tegas ya Saya mencintaimu karena Allah Nah gitu Kemudian pasangannya Menjawab Jawabannya apa? Sudah pernah sampaikan kan? Sudah Masih ingat? Lupa Belum Berarti belum dipraktekin Jadi Ucapannya adalah Saya mencintaimu karena Allah Jawabannya Semoga Engkau Dicintai Oleh zat Yang menjadikanmu Mencintaiku Karena Allah Gitu Ya Maka Jawabannya itu adalah Doa Agar pasangan kita dicintai oleh Allah Ini pendidikan Dari suami Pada istri Istri Pada suami Ya Ya Mungkin Bapak-bapak disini Maha pada romantis ya Sama istrinya Pada mesra ya Jadi Gak aneh lah Sama istri Sayang Misalnya gitunya Misalnya Saya cinta Sama kamu Misalnya gitu Nah sekarang Robah yang seperti itu Ya Sayang Saya mencintai Mungkin Allah Langsung dijawab Semoga Engkau Dicintai Oleh zat Yang menjadikan Mencintaikan Allah Alhamdulillah Amin Tuhan Jadi Nikmat hidup Tekalo Selalu bergantung Kepada Allah Jangan bergantung Kepada suami Jangan bergantung Kepada istri Nanti kecewa Ketika kita mengharapkan Terlalu banyak Tidak mendapatkan Apa yang kita inginkan Wah Mendingan Mawat Ibu-ibu Kalau suaminya Diambil oleh Allah Ridho Ridho Kalau suaminya Kawin lagi Ridho Hentuh Nah Mendingan Mawat berartinya Tibatan Kawin Ya Mudah-mudahan Ridho Saya bacakan Hadis Dari Muaz bin Anas Nabi S.A.W. bersabda Siapa saja yang menahan marah Pada sebenarnya Ia bisa untuk melampiaskannya Maka pada hari kiamat Allah S.W.T. Akan memanggilnya Di hadapan para makhluk Kemudian ia disuruh Untuk memilih Bidadar yang cantik Jelita sesuai dengan Yang diinginkannya Hadis Riwat Abu Daw Dan Tirmizi Tentu untuk perempuan juga Mendapatkan Apa yang mereka inginkan Dari Abu Hurairah Berkata Rasulullah S.A.W. bersabda Siapa saja yang dikendaki Allah menjadi orang baik Maka diberikan cobaan Kepadanya Hadis Riwat Bukhari Jadi kalau kita dicoba Di uji oleh Allah Berarti kita dikendaki Untuk menjadi orang baik Jadi kita harus khusnuzon Kepada Allah Jangan khusnuzon Aduh Takdir menikir-kir Jangan begitu Menikir-ripu Jangan begitu Kita harus khusnuzon Nah bagaimana kita khusnuzon Sugesti Ya Mensugesti diri Pasti ini baik Pasti ini baik Ada hikmahnya di belakang Sekarang gak tau Nanti tau Gitu Ya Kenapa tau Ya Allah yang ngasih tau Kan Allah mengilhamkan ketakuan Dan kefujuran Nanti Allah kasih tau Oh Ternyata hikmahnya ini Tapi kan Taunya belakangan Ya Tidak apa-apa Yang penting Ketika Ketika datang cobaan Kita Sabar Dan sholat Sebagai penolong Kemudian Yang putus asalnya begini Dari Anas Rasulullah Bersabat Janganlah Salah seorang Di antara kamu sekalian Mengingat mati Karena tertimpa kesulitan Ya Jangan Ada yang sampai Melindaskan lehernya Ke rel kereta Ke rel kereta Yang sedang jalan ya Semingguan lalu gitu Lihat videonya Tukang sate katanya Dia parkir motor Kemudian Jalan Ke rel kereta Pas kereta Tidak lewat Langsung Buru-buru Dia berbaring Di atas Rel kereta Lehernya Langsung kageleng Si kepala Nanti kegelutukan Jadi badannya disini Kepalannya sebelah Ditutupan Daun pisang Adik udah ditutupan Di video Dibuka Diperlihatkan Mukanya Coba Jadi jangan Jangan gara-gara Ujian dari Allah Kemudian pengen mati Sebaiknya begini Seandainya terpaksa Harus berbuat demikian Maka ucapkanlah Ya Allah Biarkanlah saya hidup Apabila hidup Lebih baik bagiku Dan matikanlah saya Apabila mati itu Lebih baik bagiku Hadis riwayat Bukhari Jadi kita berdoa Kepada Allah Minta Apa yang baiklah Untuk saya Kalau Kalau baiknya hidup Ya hidup Namun mensilnya Baiknya mati Mati Gimana baiknya Menurut Allah aja Jangan menurut kita Kalau menurut kita Nanti Ah mendingan mati Mati Akhirnya kan gitu Nantinya bisa berlaku Hukum relativitas Seolah-olah begini Kan ketika orang itu Digilas oleh kereta Mungkin Sepersekian detik Mungkin Satu perseratus detik Barangkali ya Ketika si leher itu Terputus dari badannya Seperseratus Atau mungkin Seperseribu detik Saking kencengnya Sep Gitu ya Nah Tapi Jangan salah Ya Satu hari Di sisi aluri akhirat Sama dengan Seribu tahun Di bumi Nah Kira-kira Kalau seperseribu detik Berapa lama itu Bisa-bisa Berjam-jam itu Disiksa oleh Malaikat Pencabut nyawa Bukan Berapa Bukan Sepersekian detik Bukan Karena yang berlaku Hukum relativitas Kata mata Zohir Sebentar Tapi Jalan kenyataannya Wish Bisa 12 jam Disiksa Habis-habisan Malaikat Keluarkannya Wamu Keluarkannya Wamu Begitu Lama Sekali Kenapa Karena dibunuh diri Dia tidak bersyukur Terhadap apa yang Allah berikan kepada dia Apa itu Kehidupan Kehidupan itu Bukan maunya manusia Kehidupan itu Maunya Allah Kapan kita ingin kehidupan Kita tidak tahu Kita itulah Kita itulah Satu Dari sekian juta Sel sperma Yang membuahi Sel telur Hanya satu Dari sekian juta sel Coba Gitu kan Jadilah kita ini Jadi kita tuh hidup Karena Allah Bukan karena keinginan kita Maka mati pun Karena Allah Bukan karena keinginan kita Gimana Allah Baiknya gimana Baiknya hidup Hidup Baiknya mati Mati Gitu nya Ucapkan itu doanya Jangan ingin mati Hanya gara-gara ujian Apalagi gara-gara kawin Lagi Kawin lagi Membunuh diri Suaminya terus Kawin Yang bunuh diri Maut Masuk neraka Kan rugi Betul Mending teruskan kawinnya Ya Kita teruskan Dari Anas Berkata Sewaktu Nabi Menjumpai Seorang wanita Sedang menangis Di atas kubur Maka beliau bersabda Bertakwalah kepada Allah Dan sabarlah Wanita itu berkata Pergilah dari sini Karena sesungguhnya Engkau tidak tertimpa Musibah Sebagaimana yang aku alami Wanita itu tidak tahu Bahwa yang berkata Adalah Nabi Kemudian ada seseorang Yang memberitahukan Kalau itu adalah Nabi Sallallahu Sallam Maka wanita itu Segeram Segera datang Ke rumah beliau Ke rumah Nabi Sallallahu Sallallahu Dan dia tidak Menjumpai Para penjaga Pintu Sehingga dengan mudah Yang memasukinya Kemudian dia berkata Saya tidak tahu Kalau yang berkata Tadi adalah Engkau Maka Rasul Sallallahu 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 Bersabda Sesungguhnya sabar itu Hanyalah pada Hari pertama Dari musibah itu Jadi sabar itu Pada pukulan yang pertama Ketika terjadi masalah Hadis itu lah sabar Karena biasanya Orang ketika terjadi masalah Disitulah dia akan Bereaksi Dengan negatif Apakah dia itu Marah Kecewa Nangis Atau apapun lah Nah Kemudian Ada lagi begini Dari Abu Zaid Usama bin Zaid Bin Harithah Dia adalah Pelayan Kekasih Dan anak Kekasih Rasulullah Sallallahu Dia berkata Salah seorang Putri Nabi Sallallahu Sallallahu Mengutus Seseorang Untuk memberitahu Kepada beliau Bahwa anaknya Sedang sakratul Maut Maka kami Diminta Untuk datang Ini Rasulullah Itu punya anak Terakhir Dari Mariah Al-Kipti Itu seorang putri Hadiah Dari Raja Mesir Mau kukis Nah Dari istri yang lain Dia tidak dapat Karena Hanya dua Dari Khadijah Dan dari Mariah ini Di Medina Mariah ini Di nikahnya Rasul Di Medina Nah Putrenya Rasul Namanya Ibrahim Ini dititipkan Disusukan Kepada Orang lain Nah Kemudian Ketika sedang Dititipkan tersebut Si anak sakit Nah Ketika sakit Dikembalikanlah Kepada ibunya Kepada Mariah Al-Kipti Nah Ketika Dikembalikan Kepada ibunya Bertambah sakit Sehingga Kemudian Putranya Rasulullah Putrinya Rasulullah Mengirim orang Memberitahu Rasulullah Bahwa putranya itu Sedang sakit keras Sudah Apa Tersengal-sengal Hampir ajal Salah seorang putri beliau Nabi SAW Mengutus seseorang Untuk memberitahu Kepada beliau Bahwa anaknya Sedang sakratul maut Maka kami diminta Untuk datang Kemudian beliau Hanya menikman salam Beliau tidak datang Setelah bersabda Sungguh menjadi hak Allah Untuk mengambil Dan memberi Dan segala sesuatunya Telah ditentukan Di sisi Allah Maka hendaklah kamu sabar Dan mohonlah pahala Kepada Allah Kemudian orang itu Disuruhnya kembali Menghadap Maksudnya disuruhnya kembali Dia kan pulang Si pesuruh ini pulang Kepada putrinya Rasulullah Oleh putri Rasulullah Disuruh balik lagi Kepada Rasulullah Kasih tahu lagi Pokoknya Rasulullah Harus datang Kemudian orang itu Disuruhnya kembali Menghadap Rasulullah Seraya meminta Yang diserti dengan sumpah Bahwa beliau Berkenaan hadir Maka pergilah beliau Beserta Sa'ad bin Ubadah Muaz bin Jabal Ubay bin Ka'ab Zaid bin Sabit Dan beberapa sahabat yang lain Maka diberikan Anak yang sakit itu Kepada Rasulullah S.A.W Dan didudukan Di pangkuan beliau Sedang nafasnya Tersengal-sengal Maka meneteslah Air mata beliau Rasulullah menangisnya Kemudian saat berkata Wahai Rasulullah Mengapa anda Mengapa engkau Meneteskan air mata Beliau menjawab Tetesan air mata Adalah rahmat Yang dikaruniakan Allah Ta'ala Kedalam hati Hamba-hambanya Jadi boleh meneteskan Air mata Dalam rita yang lain Dicebutkan Kedalam hati Hamba-hamba Yang dikendakinya Sesungnya Allah Menyayangi Hamba-hambanya Yang mempunyai Rasa sayap Nah ceritanya Setelah meninggal Ini di pangkuan Rasulullah Ibrahim Masih kecil Masih bayi Meninggal Maka ibunya Ibunya Ibrahim Yaitu istrinya Rasulullah Yang namanya Maria itu Dia meratap Dia menangis Keras-keras Kehilangan Anaknya ini Maka disitu Muncul hadis Tidak boleh meratap Kalau keluarin mata Boleh Tapi kalau meratap Tidak boleh Meratap ya Menangis Keras-keras Kemudian Emosi Gitu kan Gimana lah Nah itu tidak boleh Sampai Nangis saja Segitu saja Meneteskan air mata Sudah Nah kemudian Apa yang diucapkan Barusan dari Redesulin Jurni pertama Sekarang dari Redesulin Jurni kedua Nah kalau yang barusan Itu dari bab sabar Nah tapi Ucapannya ada Di bab syukur Begini Dari Abu Musya Al-Assyari Rodialanu Bahwasannya Rasulullah Bersabda Apabila anak Seseorang meninggal dunia Maka Allah Bertanya kepada Malaikatnya Kamu telah Mencabut nyawa Anak hambaku Para malaikat Menjawab Ya Allah bertanya Kamu telah Mencabut nyawa Buah hatinya Para malaikat Menjawab Ya Allah bertanya Apakah Yang diucapkan Oleh hambaku Para malaikat Menjawab Ia Memujimu Dan Membaca Inna ilahi Wa inna ilahi Roji'un Kemudian Allah bertanya Berfirman Bangunlah Sebuah rumah Di surga Untuk hambaku itu Dan berilah Nama Baytulham Jadi Bahkan Inna ilahi Wa inna Roji'un Pun Diawali Dengan Alhamdulillah Kenapa Karena pasti Ada hikmah Di baliknya Mungkin kita Tahu Mungkin kita Tidak tahu Kita taunya Belakang Mungkin Tapi yang jelas Kita harus yakin Pasti ada hikmah Di sebelah Di balik ini Kenapa Ada hadis Bahwa seorang anak Yang mati sebelum balik Maka dia masuk surga Ya Walaupun ada juga Hadis yang lain Bahwa anak Kafir Yang mati Sebelum balik Dia bersama orang tuanya Kedaraka juga Ya Tapi ada Hadis yang Yang disebutkan Bahwa Anak-anak Yang mati Sebelum balik itu Dia akan bersama Nabi Ibrahim nanti Dia akan menjadi Pelayan-pelayan surga Nah Walaupun di surga Tidak ada pelayan Anak kecil Pelayan di surga itu Remaja Seperti penduduk surga Penduduk surga itu Tidak ada yang tua Tidak ada yang anak-anak Tidak ada Semuanya remaja Pelayannya saja Itu cantik Tidak ada yang tidak cantik Itu pelayannya Bidadanya jauh lebih cantik Ada yang lebih cantik Dari bidadari Ada Ada Perempuan ahli surga Itu lebih cantik Dari bidadari surga Kalau bidadari itu Diciptakan langsung di surga Tidak lewat Bayi dulu Anak-anak Remaja Itu bidadari Diciptakan langsung di surga Untuk Ahli surga Tapi kalau ahli surga Yang perempuan Itu dia hidup di dunia Ya Dia pernah jadi ibu di dunia Dia pernah hidup Menjadi wanita di dunia Kemudian dia Beriman Dia beramal soleh Dan dia mati Dalam keadaan sabar Maka malaikat Menyebutnya Assalamualaikum Bima Sobartum Maka dia menjadi Surga Dan lebih cantik Daripada bidadari Lebih cantik Daripada bidadari Dan suaminya Terpangling Dia tahu Ini istri saya Ketika hidup di dunia Ya Suaminya tahu Walaupun dia lebih cantik Walaupun Waktu di dunia Cantik sih Cek suaminya Gitu ya Paling tidak Kata suaminya aja lah Namanya Suaminya cantik Kabuatur Suami istrinya dong yang cantik Betul tidak Ya Yang lain yang cantik kan Bukan punya dia Buat apa Seperti kita lihat Mobil bagus Ferrari Tapi nubatur Jangan tahu Betul tidak Yang enak Yang jadi itu Pakan kesorangan Nah itulah punya kita Nikmatilah itu Bersyukurlah kepada Allah Maka akan ditambah Nikmat Surat 14 ayat 7 Gitu Nikmatilah Apa yang Allah berikan Kepada kita Akan ditambah Nikmat oleh Allah Gitu Sudah waktunya ya Ya kita cukupkan Pengajian pada malam ini Kita tutup dengan 2 majlis 90-an dosa-dosa Dan kalau 0-0 di dalam Subhanakal Alhamdulillah 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 Terima kasih telah menonton